Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hari ini saya akan mereview dari tugas minggu pertama yakni berkait sketch rumah tinggal perspektif eksterior mata manusia yang terfokus pada teknik dasar pewarna anotasi material langsung saja jadi ini adalah salah satu contoh gambar yang ada di kelas yang saya bimbing dan ini contoh perspektif pertama perspektifnya ini masih terbilang masih takut ya jadi masih belum benar sedikit melenceng terus ini juga tidak rapi masih melenceng terus pemwarnaannya juga masih masih apa ya masih berantakan apalagi terkait notasi materialnya materialnya tidak terlalu kelihatan karena memang pemwarnaannya berantakan jadi ini adalah contoh yang salah juga yang selanjutnya oke selanjutnya yang selanjutnya terkait perspektif yang kedua rumah kedua jenis disini hampir benar tapi yang salah adalah kenapa disini kok dia tidak lurus sama yang disini nah kenapa ini malah naik ke atas nah ini juga terkenapa naik ke atas harusnya kan dia kesini tetap caranya kesini karena tidak banyaknya disini nah seperti ini nah ini sudah benar nah yang ini yang salah yang salah itu cuma disini ini sama ini aja ini nah terus detailnya ini juga harus di di aplikasi kalau misalkan ini patah ya harus di kalau disini patah kacanya gimana kacanya dikasih warna juga kalau bisa kayunya gimana kayunya harus harus di aplikasikan disini jangan di zoom di zoom aja gitu loh harus detail juga gitu selanjutnya ini adalah contoh yang hampir benar nah seperti ini perspektifnya ya ini perspektifnya disini titik lenyapnya disini sama disini disini kan nah ini terbanding lurus titik lenyapnya ini adalah tiangnya ini sudah lurus semua ke titik lenyap cuma ini kekurangannya adalah dia masih belum rapi terkait pewarnaan sama kedetailan gambarnya misalkan terkait kolomnya ini ini masih belum detail terus posisi kacanya disini warna ini juga masih masih kurang gitu ya seperti ini pewarnaan terkait hasilnya disini masih kurang rapi tapi kalau dari perspektifnya sudah lumayan nah next untuk yang gambar kedua ini sudah selesai sudah lumayan juga dari perspektifnya juga sudah bagus ini kelihatan ini bamerin pakai garis semua ini segitasnya juga sudah bagus cuma pewarnaannya masih kurang rapi terus harus main harus main gradasi juga ya nah disini materialnya masih belum kelihatan cuma patah aja disini sama kacanya gimana cara menghasil kacanya terus materinya di lantai ini apa yang disini itu apa jadi disini masih belum kelihatan terus langitnya apa apakah tidak ada vegetasi di belakang ini ini itu harus harus dikasih sebagai aksesoris tambahan atau misalkan disini ada sepeda nggak apa-apa dikasih aja bentar ya oke kenapa sih kalau banyak yang kerjaan kalian itu banyak yang salah apakah ada kendala seperti waktunya mepet atau jadi seminggu itu waktunya mepet karena masih fokus sama kerjaan yang lain atau tidak nyaman dalam arti tempatnya terlalu sulit penggambarannya atau terbatasnya alat penggambar itu pasti adalah diantara yang saya sebutkan tadi ya nah ini solusinya jadi saya memberikan solusi bagaimana secara mengatasi waktunya mepet sedikit mengatasinya adalah mengatur waktu jadi saat menggambar atau mengwarnai sebaik mungkin jadi aturlah waktu itu yang sekiranya kalian itu waktunya free jadi tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan lain yang kedua adalah tetap tidak nyaman eh tidak nyaman ya ini kalian harus membuat konsentrasi relax saat menggambarkan mengwarnai ya seperti jam-jam mengatur jam misalkan jam 10-10 malam di saat di luar itu sepi karena sudah malam dan keluarga atau adik-adik juga sudah tidur semuanya itu saat konsentrasi relaxnya enak karena sepi tidak ada gangguan dari yang lain nah kita digamar kunci pintu biar gak ada yang ganggu langsung sambil dengar musik atau apa jadi memberikan kesan relax untuk kita sendiri untuk kerjakan tugas atau terlalu sulit nah terlalu sulit itu itu pasti lah namanya namanya kita belajar ilmu baru itu pasti lalu sulit itu kalau pacar nah gimana solusinya ya kita harus sering-sering latihan misalkan gak bisa menggambar ya latihannya ya harus sering-sering menggambar nanti lama-lama pasti pasti bisa nah terus yang selanjutnya adalah terbatasnya alat menggambar nah terbatasnya menggambar karena terlalu jauh tokonya atau losok nah gimana ya persiapkan ada dengan lengkap sesuai kebutuhan harus harus pinjem ke temennya atau kakaknya tetangganya atau kerabatnya atau misalkan beli online beli online dalam arti paketan dikirim gitu itu bisa bisa lah maksudnya untuk mengantisitasi hal yang seperti terbatasnya alat apalagi sekarang kan dalam kondisi pandemi dan juga banyak media-media pengiriman yang banyak nah terus yang harus diperhatikan lagi adalah terkait materialnya dari penggambaran seperti kaca gimana sih notasi kaca itu seperti ini notasi kaca seperti ini seperti ada cahaya atau pembayangan atau refleksi kaca yang kegelas dan yang terang itu yang atap atap misalkan ini atap kita lihat atap sirap nah gimana gambarnya atap terus dikasih bayang-bayangan terkait dari pencahayaannya atap sirap gimana warnanya jadi disini permainan ini juga harus harus bagus kerapian bayangan kerapian dalam arti harus konsisten untuk menggambar nggak boleh ada yang oh ini atapnya gede oh ini atapnya kecil nggak boleh gitu jadi harus konsisten semua ini ukuran sama terus pewarnaan juga kegelitian konsisten notasi tekstur itu harus ada semua jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 7 poin ini harus di aplikasikan dalam penggambaran notasi nah seperti selanjutnya adalah batu tempel batu tempel atau beton nah itu ya kayak gini ini batu tempel itu gimana notasinya terus ada ini ffs-nya ini tonjol-tonjolannya itu harus dikambar juga beton gimana ada titik-titiknya ada media-media coret-coretnya rumput oke terus rumput nah rumput itu gimana rumput kan banyak jenisnya kan ada rumput rumput gajah rumput rumput yang ini rumput gajah rumput gajah besar banyak macamnya digambar aja gimana rumput rumput yang seperti apa harus diperhatikan ini terkait rapian pewarna penelitian 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 oke sekarang kita masuk ke materi dana ini gambar dana arsitektural yang betul-betul detektif finishing dan elemen gambar dana setelah pembanding dan notasi material pada gambar dana apa sih arti dana itu jadi arti dana adalah tampak atas bangunan yang terpotong secara yang contoh setinggi satu meter dari ketinggian level kurang lebih 0.00 dari sebuah potongan bangunan dengan bangunan bagian atas diulangkan nah dari cipta itu melihat dana itu dari di atas tanah dalam ketinggian dari satu meter tingkatnya itu rumah misalkan rumah mulut ketinggian 3 meter yaitu dipotong rumahnya dari satu meter di atas tanah itu dipotong terus dilihat dari atas nah itu dana seperti itu nah dana ini ada dua kategori dana arsitektural dan dana struktural apa sih dana arsitektural dana apa sih dana arsitektural mari kita jelaskan nah dana arsitektural dana arsitektural adalah dana yang terdiri dari beberapa elemen arsitektural yang mencakup struktur furnitur notasi ornamen dan skala pembanding atau isian dalam rumah di dana arsitektural ini ada banyak elemen-elemen yang ada di dalam dana arsitektural ini menambah kesan bagus atau rame arsitekturalnya karena dana arsitektural adalah dana yang terdiri dari beberapa ornamen struktural yang mencakup struktur pada bangunan dan manusia untuk skala pembanding jadi disini dana struktural ini tidak ada elemen elemen seperti furnitur notasi ini tidak ada karena apa ya karena ini terfokus pada ornamen struktural saja jadi ornamen seperti isian dalam rumah seperti bumitur ini tidak tidak ada nah ini adalah contoh dana arsitektural nah disini terlihat ada pinding ada meja ada perabot ada kloset ada notasi lantai ada pintu ada meja nah ini tata angkanya untuk salah satu contoh dana arsitektural nah seperti ini jadi strukturnya ada terus isiannya juga ada nah oke selanjutnya adalah ini dana arsitektural lagi seperti ini nah ini akhirnya ada terus ketingganya semakin semakin dalam ya warnanya semakin gelap disini juga ada pembayangannya ini contoh dana arsitektural tapi kita melihatnya satu meter di atas tanah jadi dipotong pembayangannya ini seperti ini tampilannya oke selanjutnya adalah contoh dana struktural nah ini adalah salah satu contoh dana struktural nah seperti ini tapi perabotnya itu tidak ada kecuali kayak yang permain-permain itu ada biasanya jadi kayak misalkan yang semi permain itu tidak ada nah seperti ini pintu ini kitchen yang permain-permain yang sudah ada pdl kitchen living bedroom ini jadi terfokus pada strukturnya ini ini dengan struktural oke sekarang kita masuk ke teknik finishing apa sih teknik finishing itu teknik finishing itu ada tiga macam yang pertama yang pertama adalah notasi yang kedua adalah pewarnaan yang ketiga adalah bayangan jadi tiga poin ini yang yang harus kalian kuasai untuk finishing agar gambar kalian itu lebih bagus terus agak lebih bagus pasis ini tinggi nah ini adalah teknik finishing gambar dan arsitektural nah ini adalah contohnya ini pertama adalah gambar objek nah pintu objeknya seperti ini terus penerapan adalah gambar notasi pada material terakhir hasiran gelap terang notasi tekstur bayangan dan pencahayaan nah jadi tiga poin ini notasi kan ada ada tiga ini pertama adalah gambar objeknya langkah-langkahnya yang kedua adalah gambar notasi pada material yang ada hasiran gelap terang nah ini ini hasilnya jadi fokusnya disini bentuk objeknya notasi tekstur bayangan dan pencahayaan selanjutnya adalah pewarnaan nah pewarnaan ini gimana tahap-tahapnya sih ya pertama kita membuat warna dasar dulu warna dasar objeknya misalkan kalau rumput warna hijau seperti ini terus yang kedua adalah plot warna yaitu warna dasar gradasi objek dikasih yang karya-karya gradasi seperti ini tiga adalah gambar objeknya notasi atau tekstur untuk melihat notasi rumput itu kayak gimana teksturnya rumput itu kayak gimana terus yang kedua adalah finishing bayangan dan pencahayaan nah dikasih bayang pencahayaan biar kesannya lebih real nah yang ketiga adalah bayangan ini adalah langkah-langkah gimana sih cara membuat kebaikan bayangannya pertama adalah warna dasar warna dasar dulu ini warna objeknya itu seperti apa yang kedua adalah gradasi materialnya atau teksturnya yang ketiga adalah bayangan dan pencahayaan finishing seperti ini dikasih putih-putih ini yang posisinya kalau kena cahaya dia memutih yang semakin dia terhalangi cahaya warnanya lebih gelap nah seperti ini contoh gambar disini adalah cahaya disini tapi warna disini dia gelap nah nanti sampai ke sini dia terang nah tapi sumber cahaya ada disini nah seperti ini juga nah ini elemen ekstruktural pertama adalah struktur furniture notasi ornament dan skala pembanding ini adalah elemen ekstruktural yang harus kalian kuatai juga harus kalian pelajari nah ini adalah contoh dana dana lantai 1 dan dana lantai 2 jadi dua dana ini yang benar-benar sudah bagus ini dia sudah detail ya kan jadi ada strukturnya ini kolomnya ini dindingnya kolom dinding ini ada jendelahnya ini ada pintunya ini ada pintu gesernya nah ada notasi meternya ada furniturnya dan semuanya ada disini nah kedua juga ada ini adalah salah satu contoh dana yang yang benar selanjutnya adalah struktur jadi apa saja sih struktur pada dana ini nah ini strukturnya yang ada adalah kolom kalau itu yang ini yang posisinya ada di di pertemuan antar dinding itu itu kolom di sini di sini kolom dinding sama tangga ini tangga selanjutnya adalah furniture pasti furniture pada dana ini banyak yang banyak yang banyak kamar di itu sofa closet kursi rak meja lemari tabur rostafel carpet dan macam-macam banyak yang di aplikasikan di dana ini terkait furniture itu itu harus wajib karena furniture itu juga untuk memperindah dana juga jadi kesannya lebih real selanjutnya adalah notasi notasi apa lagi sih pada dana ini yang di aplikasikan itu banyak juga petasi rumput rumput itu kayak gimana seperti tadi pengamaran nya terus kayu kayu nya gimana plastik air stainless kain lantai lantai nya gimana ini nantinya kotak-kotak keramik beton kacang vegetasi vegetasi pake apa kawun palem kawun kelapa apa apa itu harus penting juga karena terkait untuk memberikan efek real juga nah ornamen nya apa sih ornamen ini disini ya banyak juga ornamen yang di aplikasikan seperti carpet makanan selimut minuman gelas buah piring bantal beset kita lihat apa ini apa ini apa ini ini apa ya panci jadi ornamen ini juga sebagai pelengkap juga menambah kesan rame menambah kesan hidup juga karena dena nya makin detail terus skala pembanding skala pembanding seperti terkait mobil ini juga skala pembanding mobil ini ragot kursi kursinya begini vegetasi tapi juga bisa membuat orang jadi skala pembanding kursi ini adalah tutorial bagaimana cara finishing dena seperti kita lihat jadi disitu dia finishing untuk membuat bayangan dulu ini kalau yang bisa kalian baca hari nanti silahkan dicatat bisa kalian tonton dari awal sampai akhir juga setelah terserah warna dasar atau pembayangan kemudian langsung diwarnai krafetnya nah seperti itu atau terserah mau apa dulu pokoknya ya suka-suka kita lah dalam mengwarnai yang penting jangan sampai warna itu taprakan atau salah dalam penerapannya ini nanti kata lah kita jatuh soalnya kan nggak bisa dihabis bukan tensil jadi harus hati-hati juga mengwarnai terus yang rapi juga jangan-jangan berantakan nah itu kan dan sekarang dia mengwarnai so far eh so banyak untuk kasih pembayangan terserah sekarang memperjelas sudah cukup dari bapak hal sampai dari perlihatan ini yang terlihat ini seperti ini dikari terlihat dikari saya percepat nanti bisa nonton di situs ini ini situsnya sudah ada video disini saya percepat tampilan endingnya seperti ini nah seperti ini oke sekarang kita fokus ke tugas ya nanti tugas kalian adalah menggambar dena rumah tinggal 2 lantai seperti yang tadi saya jelaskan contoh dena kosongan itu dikasih dari pihak dosennya jadi kalian nanti proses menggambar ulang dan diberikan kebebasan untuk eksplor perabot ingat ya diberikan kebebasan untuk eksplor perabot dari dena kosongan tersebut dengan syarat ada 3-5 material yang harus kalian aplikasikan di dena itu nah kewarnaannya bebas asal bagus seperti yang ada di tutorial video tadi alternatif bisa mix antara ilustrator pensil warna, pensil rapi dan sebagainya banyak media kewarnaan yang bisa kalian pilih jangan mewarnai yang sekiranya kalian tidak mampu daripada nanti hasil outputnya hancur dan makin makin jelat dan pastinya kan untuk memperburuk nilai juga formatnya nanti dana kosongan formatnya yang kita kasihkan nanti adalah dana kosongan eksplor bebas perabot dengan syarat harus ada 3-5 material terus dana paket lengkap yang harus kalian lakukan nanti ya harus ada perabot, notasi, dimensi, pop skala pembanding dan bayangan itu harus ada terus kertasnya A3 skala menyesuaikan kertas jadi usahakan proporsinya pas jangan terkecilan ataupun kebesaran jadi harus disesuaikan pada kertas A3 itu garis tepi 1 cm terus dikasih cop gambar ya identitas diri dan gambar nah ini untuk yang harus kalian tekan mobil dan furniture harus ada tidak boleh ada ruang kosong tapi harus ada mobil dan furniture jangan 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 ada ruang kosongan namanya gambar arsitektural ya harus ada arsitekturalnya terus makin detail makin bagus dan makin tinggi nilainya jadi kalian gambar demikian rupa semakin detail makin bagus kamu kasih tambahan aksesoris apapun gak apa-apa bebas yang penting bagus dan kalian sanggup terus tugas ini dikumpulkan minggu ketiga jadi waktunya cuma satu minggu jadi harap diperhatikan nah ini adalah format copnya format cop dan format gambar jadi nanti contohnya itu yang kita kasihkan ke dana seperti ini ini yang kita kasih ke kalian kamarnya kayak seperti ini nah jadi ini nanti kalian isi kamar tidur gimana kamarnya orang makan ruang tamui searah duduk varasi lantai 1 lantai 2 ini nanti tinggal kalian explore kerapatnya komiturnya materi kenapa kita langsung explore semuanya sudah ada oke terus identitas diri seperti ini jurusan nama siswa nama kalian name kalian mata kuliah langsung pengamping siapa kelas jenis tukar siapa cadetan judul gambar skala nilai terus ini ya jangan mencontoh ukuran ini karena ini ukuran untuk kertas A2 jadi nanti skalanya ukuran ini menyesuaikan aja tapi tamakan satu kelas output yang diharapkan nanti itu seperti ini jadi dananya ini adalah output yang sudah yang diharapkan ini adalah contoh 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 dari kita tapi nanti kalian ya jangan disamakan sama ini harus dibedakan kalau disamakan sama ini namanya pelagi hasil nanti jadi harus beda ya jangan disamakan seperti contohnya jadi kita itu mencontohkan kayak gini nanti outputnya tapi jangan disamakan persis karena nanti ternak ternak sanksi oke terus oke terima kasih ya mudah-mudahan nanti kalian bisa mengerjakan kalau misalkan gak paham nanti bisa ditanyakan langsung ke pengampung masing-masing oke saya akhiri material ini semoga kalian semoga ilmu yang saya kasih bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh